Halo mas bro, bub bro, apa kabar? Selamat datang di channel Mordokrus Masih bingung nyari SSD kenceng pada harga yang pas? Kingston Fury Renegade 1TB bisa jadi opsi yang good banget buat dipertimbangin Nesera, bantikan terus video ini Gen 4 SSD itu pasti banyak benefit Apalagi buat gamer atau content creator Punya interface yang hampir sama dengan VGA Jenis storage ini pasti bakal ngasih bandwidth terbaik Daripada standar SSD SATA Pertanyaannya, mana sih yang ideal? Ketika bicara antara harga pas Kapasitas besar dan performa nendang Kingston Fury Renegade 1TB tentu bisa jadi opsi menarik buat dipertimbangin By the way, varian kapasitas yang ditawarin SSD itu sendiri Mulai dari 500GB, 1TB, 2TB, dan 4TB Banyaknya opsi ini juga bisa mudahin user Nyesuaiin kebutuhan Kalau harga, Fury Renegade SSD 1TB itu sendiri sekitar 2,8 jutaan Desain overall simple Dimana SSD ini punya berat sekitar 7 gram Aksen heat spreader hitam bergaris putih juga bisa ngasih estetika lebih menarik Termasuk fungsi cooling yang bisa lebih efektif By the way, cooling yang dibawa SSD ini punya materi aluminium grafene Nah, ukuran yang tipis ini punya benefit tersendiri buat kompabilitas Contoh, kalian bisa masang SSD entah di desktop, laptop, atau bisa juga buat di PS5 Jadi, apapun platform yang dipakai user Selama dukung slot M.2 NVMe generasi terbaru SSD ini pasti kompatibel Dipasang di slot M.2 Gen 3 juga masih bisa Tapi mungkin kinerja bakal terbatas Spec Inti dirasa lebih powerful Nyatanya, produsen ngeklaim Kalau SSD ini bakal ngasih performa sequential read speed Nyampe 7,3 Giga per second Dan write speed up to 6 Giga per second Ngegoda, tentunya Apalagi buat kalian yang pengen SSD sedih biar kenceng Entah gamer atau pembuat konten SSD ini juga pake pengontrol Python i18 Yang dibangun lewat teknologi node 12nm Flash NAND SSD ini pake TLC 3D Dengan bentuk faktor N.2 ukuran 2280 Kalau interface, ini pake NVMe 1.4 Lewat jalur speed lane Gen 4 x 4L DRAM KC bawaan juga ada Sebesar 1024 MB DDR4 Jadi potensi stabilitas SSD Seperti ngejaga performa Tetep dalam kondisi terbaiknya Saat bekerja, bisa lebih positif By the way, jumlah TBW yang ditawarin SSD ini Nyampe 1TB Sedikit lebih rendah dibanding clef Ceras C920 Yang pernah kami coba Tapi masih ideal lah Buat penggunaan intensif jangka panjang Garansi yang ditawarin perusahaan juga lama Nyampe 5 tahun Gimana dengan kinerja? Overall SSD ini sangat baik Dan klaim perusahaan tentang performa bisa terbukti Contoh, di Crystal Disk Mark Sequential Read Speed SSD Nyampe 6,9 GB per second Dan Write Speed nyampe 6 GB per second Kinerja masih bisa bersaing Dengan Gen 4 SSD Dengan Gen 4 SSD pilihan terbaik Clef Ceras C920 Yang pernah kami coba Tes S-SSD benchmark juga masih sama positif Performa Sequential Read Speed Up to 5,4 GB per second Up to 5,4 GB per second Dan Write nyampe 5,4 GB per second Skor rata-rata SSD ini lebih baik Dengan nilai di atas 11K Dimana hasil QDEF 64 jadi yang terbesar Pada tes Eto Disk benchmark SSD ini masih handal Read Speed up to 6,59 GB per second Dan Write up to 5,57 GB per second Loading Game Duration Di tes S-SSD benchmark juga bisa jadi patokan Seberapa kencang storage ini buat kegiatan tersebut Nyatanya gak kurang 1 detik hasilnya Suhu rata-rata SSD ini juga baik Meskipun tergantung juga pada cooling perangkat lain Seperti cooling M2 bawaan MOBO Contoh, kami pake Rockstreet Z690i Gaming Wi-Fi Suhu idle sekitar 37 derajat Celsius Intensive workload nyampe 55 derajat Celsius Jadi masih aman dan nyaman Meskipun bukan yang terbaik sih So, does it worth it? Kingston Fury Renegade 1TB Gen 4 SSD ini Tentu ideal banget buat dipertimbangin Beberapa nilai unggulannya Yaitu Kinerja penceng Read dan write speed tinggi Di atas 6GB per second Harga lebih masuk akal Pilihan kapasitas juga banyak Garansi cukup panjang Nilai kece yang besar Dan kompabilitas juga luas Tapi ada beberapa catatan aja sih Biar performa SSD ini maksimal Pertama, pastiin interface sesuai Dengan apa yang ditawarin SSD Misal, MOBO harus ready Dengan slot M2 PCIe 4.0 Kalau suhu sih bisa bervariasi Tergantung cooling bawaan MOBO Atau juga PC Case Jadi itu dia ulesan singkat tentang Kingston Fury Renegade PCIe 4.0 NVMe M2 SSD 1TB Khususnya dari perspektif kami Gak semua sih diungkap Cuma yang pasti Semoga bermanfaat Chill Jangan lupa like dan subscribe-nya Jangan lupa like dan subscribe-nya